Intro Kita terbayang kebesaranku Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, kau megah bagiku Senat jiwa dan pengharapan Telah kuserahkan ku rencanamu Tuhan, kau raja atasku Hanya kau yang layak inginkan Acai kau Tuhan, agung dan berkasa Langsung berikan peranganku Layak berkuasa Meminta selamanya Yesus, kau lah raja mulia Hallelujah Here we go Kita terbayang kebesaranku Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, kau megah bagiku Senat jiwa dan pengharapan Telah kuserahkan ku rencanamu Tuhan, kau raja atasku Hanya kau yang layak inginkan Hanya kau yang layak inginkan Yeah Acai kau yang layak inginkan Yeah Acai kau Tuhan, agung dan berkasa Kau yang benar Kau memintai Acai kau Tuhan, agung dan berkasa Kau sungguh menanganku Layak kuasa Meminta selamanya Yesus kau lah yang kira Haleluya Hanya ada satu nama Tama Yesus Come on Come on Come on Acai kau Tuhan Agung dan berkasa Kau sungguh menanganku Layak kuasa Meminta selamanya Yesus kau lah yang mulia Acai kau Tuhan Agung dan berkasa Kau sungguh menanganku Selamat pagi dan selamat kembali Selamat pagi dan selamat kembali Kekembali kekembalian online kita pada pagi ini Dan saya berharap kalian berada di dalam keadaan yang sehat-sehat sahaja Dimanapun anda berada pada saat ini So sekiranya anda bersama dengan saya pada pagi ini Apa kata anda typekan Shalom Typekan Shalom Di ruangan komen di bawah Amen Pada pagi ini kita akan memulai Siri kombah yang baru Iaitu Teguh bersama Yang bertemakan Keluarga Tuhan Bermula dengan Betul Keluarga Tuhan Bermula dengan Betul Tuhan memberi penoman kepada orang Israel Di buku Bilangan Bagaimana seharusnya Keluarga Tuhan Bermula dengan Betul Dalam perjalanan ke Tanah Perjanjian Mari kita lihat tiga langkah yang betul Untuk kita ambil sebagai Sebuah gereja Bersamaan kita melangkah ke tahun 2022 ini Dan sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan Saya ingin memberikan dua pengumuman Yang pertama Marilah kita terus memberi kepada kerajaan Tuhan Anda boleh memberi melalui bank transfer online Sarawak Pay Ataupun melalui DuitNow QR Senarai bank dan e-wallet yang terlibat Adalah seperti yang tertera di paparan skrin anda pada saat ini Dan pihak gereja mengucapkan terima kasih Di atas kesetiaan anda yang telah memberi kepada kerajaan Tuhan Dan yang kedua adalah masa operasi kebaktian ahad kita Dan kita melihat pada 23 Januari 2022 Iaitu minggu hadapan Kebaktian secara fizikal di gereja Akan bermula pada pukul 9.30 pagi Saya ulang Kebaktian secara fizikal di gereja Akan bermula pada pukul 9.30 pagi Manakala kebaktian secara online Akan bermula pada pukul 10.30 pagi Dan saya ulang sekali lagi Kebaktian secara online Adalah pada pukul 10.30 pagi Dan saya ingin menggalakkan setiap pribadi anda di sana Untuk datang ke gereja Supaya kita dapat bersekutu bersama secara fizikal Dan sekiranya anda ada merasakan atau mengalami tidak sehat Anda digalakkan untuk menonton secara talian di rumah anda masing-masing Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Shalom saudara-saudari dalam Kristus Selamat pagi Dan selamat datang ke kebaktian online kita pada pagi ini Dan saya percaya setiap kita tidak sabar lagi untuk memuji Dan menyembah Tuhan pada pagi ini Amin Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berkemenangan Amin Karena kasih yang kuat di dalam diri kita Menyebabkan kita sentiasa berkemenangan Dalam menghadapi setiap cabaran dalam hidup kita Amin Jadi pada pagi ini mari kita katakan Tuhan kita adalah maha kuasa Tuhan kita adalah maha yang maha mulia Amin Haleluya Mari kita bangkit bersama-sama Dimana saja anda berada Mari kita bangkit bersama memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini Amin Terima kasih yang kau berikan Terima kasih yang kau berikan Haleluya Haleluya Dan kau kasihmu Setia menjaganku Dan ku nyatakan Katakan bahwa Yesus lah Tuhan Maha kuasa Kau bertanda atas semesta Maha kuasa Maha mulia Dulu sekarang Dulu sekarang sampai samanya Haleluya 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 Maha kuasa Kau bertanda atas semesta Kau bertanda atas semesta Kau bertanda atas semesta Maha kuasa Maha kuasa Maha kuasa Maha mulia Kau bertanda atas semesta Maha kuasa Maha kuasa Maha kuasa Maha mulia Dulu sekarang Sampai selamanya Maha kuasa Maha kuasa Maha kuasa Maha kuasa Maha sa Maha puasa Dulu sekarang Sampai samanya Maha kuasa Katakan sekali lagi. Maha mulia Kau bertatang atas semestani Maha kuasa Maha mulia Julu sekarang sampai selamanya Julu sekarang sampai selamanya Julu sekarang sampai selamanya Haleluya 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 Tuhan Tuhan kami sangat bersyukur pada pagi ini Tuhan Karena engkau Tuhan yang maha kuasa Engkau Tuhan yang maha mulia Tuhan kau yang sungguh setia di dalam kehidupan kami Kami sangat bersyukur Tuhan Karena kasihmu Tuhan Yang sentiasa menyertai hidup kami Tuhan Karena sungguh besar kasihmu Tuhan Karena kami percaya Tuhan Janjimu Tuhan sangat murni di dalam kehidupan kami Haleluya 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 Bapak Sungguh besar Setia di dalam kehidupan kami Haleluya Haleluya Yesus Haleluya Yesus Haleluya Tuhan kuci dalam kehidupan kami Haleluya Yesus Amin Haleluya Sungguh besar Sungguh besar setia-Mu Kau nyatakan bagiku Haleluya Yesus Kau Bapak Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku Kemuliaan Kemuliaanmu Kemuliaanmu Kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya Janjimu wajahi Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Sungguh besar setia-Mu Sungguh besar setia-Mu Kau nyatakan bagiku Haleluya Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku Kemuliaanmu Kemuliaanmu Kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya Ku percaya Janjimu wajahi Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Janjimu wajahi Janjimu wajahi Janjimu wajahi Janjimu wajahi Janjimu wajahi Ku berserah Ku berserah Ku berserah Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Haleluya Tuhan Kami berserah Tuhan Di dalam kekuatan Tuhan Kami percaya Tuhan Kami percaya bahawa Engkau lah Tuhan yang berkemenangan bagi setiap kali Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Selamat pagi dan selamat datang pada hari ini ke Kebaktian Online Kami berharap anda dan keluarga anda senantiasa dipenuhi dengan hadirat Tuhan Puji Tuhan kerana pandemik di negara kita menjadi lebih baik Dan kita telah memulai kebaktian di gereja sebentar tadi pada pukul 9.30 pagi Bersuka cita dapat membuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan secara fizikal di gereja dengan tetap mematuhi SOP Kami tetap akan menayangkan kebaktian online bagi mereka yang tak dapat datang ke gereja Agar kalian juga dapat menerima bekat dan memakan rohani di manapun kalian berada Bagi saya, tahun 2022 menjadi tahun untuk reset semula Dari semua yang berlalu sejak 2020 Supaya gereja kita dapat bermula dengan langkah yang betul Kerana apabila kita melangkah dengan betul Gereja akan menjadi kuat Amen Sebagai gereja spero pengharapan Saya mendorong kita bersama-sama di unit atau di LG kalian Bermula dengan langkah yang betul Langkah yang betul Akan disertai urapan Tuhan Urapan dari Tuhan akan membolehkan kita bersama-sama dengan unit dan LG Kita menjadi kuat dalam menerbosi cabaran-cabaran yang ada di depan kita Amen Saya teringat pada suatu ketika Orang Israel yang telah lama menjadi banduan Firawun keluar dari Mesir ke Gurun Sinai bersama dengan Musa Saya rasa bahawa umat Israel tentunya merasa lega dan bersyukur sekali Namun mereka harus bermula dengan langkah yang betul Supaya mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Orang-orang Israel adalah sebuah keluarga yang besar yang disatukan oleh Tuhan Sama seperti kita di spero pengharapan Kita juga adalah sebuah keluarga yang besar Oleh itu, mari kita sebagai keluarga Tuhan berlangkah ke tahun 2022 dengan langkah yang betul Kita akan bacakan dalam firman Tuhan di buku bilangan 1 dan 2 Tetapi oleh kerana waktu, mari kita baca bersama-sama di ayat 1 sampai 3 Selepas itu ayat 54 Dan seterusnya buku bilangan 2 ayat 1 sampai 2 dan ayat 17 Mari kita baca bersama-sama Tuhan berfirman kepada Musa di Paranggurung Sinai Dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua Dalam tahun yang kedua Sesudah mereka keluar dari tanah Mesir Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka Dan catatkan nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang Orang demi orang Engkau ini berserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing Ayat 54 Maka orang Israel berbuat demikian Tetap seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Demikianlah diperbuat mereka Buku bilangan 2 ayat 1 Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Orang Israel harus berkema masing-masing dekat panji-panjian Menurut lambang suku-sukunya Mereka harus berkema di sekeliling kema pertemuan Agak jauh daripadanya Ayat 17 Sesudah itu Berangkatlah kema pertemuan dengan Laskar Orang Lewi Di tengah-tengah Laskar yang lain itu Sama seperti mereka berkema Demikianlah juga mereka berangkat masing-masing Di tempatnya Menurut panji-panji mereka Amen Mari kita berdoa Bapak Tuhan berdoa 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 Amen Pada hari ini Yesus juga ingin kita mengikuti langkahnya Pergi melawat Keluarga spero Melangkah dengan betul Di tahun ini Amen Yesus juga mengatakan Ada perbezaan antara kita Dan orang upahan Di Yohanan 10 Ayat 12 Sedangkan seorang upahan Yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang Meninggalkan domba-domba itu Lalu lari Sehingga serigala itu Menekam Dan mencerai Beraikan domba-domba itu Ia lari Kerana ia seorang upahan Yang tidak memperhatikan Domba-domba itu Amen Saudara-saudari Jikalau kita tidak bertemu Dengan mereka di LG atau unit Tentunya Ada serigala Yang akan menekam Dan mencerai Berai mereka Oleh itu Jangan biarkan Ini berlaku Amen Kumpulkan umat-umat Yesus Dan kembali Di keluarga pengharapan Spero Dengan mengira Dan menentun mereka Kembali kepada Tuhan Amen Langkah yang kedua Adalah Menjalankan Pemuridan Di ayat ketiga Buku Bilangan Tuhan meminta Musa Supaya mencatatkan Nama mereka Yang berumur 20 tahun ke atas Yang dianggap matang Untuk bersedia Berperang Demi Israel Ya dikatakan Ayat tiga Semua laki-laki Di Israel Berumur 20 tahun ke atas Dan yang sanggup Berperang Orang demi orang Engkau ini Bersedaharun Harus mencatat mereka Menurut pasukannya Masing-masing Keluarga pengharapan Spero juga adalah Gereja yang berada Dalam peperangan Bukan peperangan Fizikal Tapi Peperangan Rohani Dalam peperangan Rohani Musuh utama Kita adalah Iblis Yang selalu Mengambil Kesempatan Menghalang Rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Kadang-kadang juga Musuh yang berdepan Dengan kita Membuat kita takut Bimbang Tidak berkeyakinan Dan juga Kurang beriman Apabila kita Membuat LG Dan unit Gathering Adalah penting Untuk kita Mengingatkan Bahawa Kita berada Dalam peperangan Rohani Dan ajak Mereka Mengertai Gereja Di mana kita Bersatu Dan Diperlanggapi Dengan Ajaran Yesus Untuk melawan Peperangan Rohani Bersama-sama Amen Seperti Paulus Mengingatkan kita Di 1 Korintius 9 Ayat 25 Tiap-tiap orang Yang turut Mengambil bahagian Dalam pertandingan Menguasai dirinya Dalam segala hal Mereka Berbuat demikian Untuk memperoleh Suatu mahkota Yang fana Tetapi Kita Untuk memperoleh Suatu mahkota Yang abadi Sebab itu Aku Tidak Berlari Tanpa tujuan Dan aku Bukan peninju Yang berserambat Sebarangan Saja Memuku Tetapi aku Melatih tubuhku Dan menguasai Seluruhnya Supaya Sesudah Memberitakan injil Kepada Orang lain Jangan aku sendiri Ditolak Cara kita Mendisiplinkan Diri Dan menguasai diri Dalam segala hal Adalah Melalui Pemuridan Kerana Melalui pemuridan Kita akan Diajar Melalui Fiman Tuhan Untuk Menghadapi Musuh-musuh Dan bergerak Maju Semasa Yesus Berada Dengan kita Dia menunjukkan Kepada Murid-muridnya Cara Menghadapi Musuh Dengan kuasa Roh Kudus Supaya Menang Atas Iblis Selepas itu Murid-murid Yesus Juga Melakukan Apa yang Telah Diajar Dalam Menjalankan Pelayanan Dengan kuasa Roh Kudus Amen Pastor Wilson Iaitu Presiden Gereja Pengharapan Mengingatkan Kepada kita Di dalam Kotbahan Minggu Lepas Bahawa Kita harus Membina Pemuridan 4G Iaitu Empat Generasi Di dalam Gereja Pemuridan Pemuridan Adalah Panggilan Yesus Kepada kita Di Gereja Pengharapan Dengan ini Semua Umat-umat Yang ada Di gereja Kita juga Dapat menjadi Gembala Yang dapat Memuridkan Orang lain Juga Amen Yesus Memberikan Amanat Agong Kepada Kedua belas Muridnya Setelah Yesus Naik ke syugah Pemuridan Bermula Dari Murid-murid Yesus Seperti Matthius Petrus Johannes Yokobus Yang kemudian Memuridkan Lukas Marcus Dan Paulus Dan Kemudian Mereka Memuridkan Timotius Titus Onesimus Dan Philemon Dan kemudian Diteruskan Sampai pada Hari ini Dan menjadi Dasar Pemuridan Di Gereja Kita Kerana Itu Gereja Yesus Berterusan Sampai ke Hari ini Apa yang Dapat kita Belajari Kerana Ada saudara-saudari Yang setia Menjalankan Pemuridan Dalam hidup kita Sehingga kita Mengenal Dan bertumbuh Dalam Tuhan Marilah kita Juga Menjalankan Pemuridan Untuk mereka Yang Tuhan Letakkan Dalam Kehidupan kita Amen Apabila kita Menjalankan Pemuridan Kita Dapat Mempelangkapi Hidup Umat-umat Tuhan Dalam Peperangan Rohani Kita Akan Dapat Memupuk Disiplin Yang betul Dalam Membaca Firman Tuhan Benengar Dari Roh Kudus Dan Berdoa Dengan Kuasa Kebangkitan Yesus Amen Bukan itu Saja Dalam Pemuridan Domba-domba Kita Juga Perlu Belajar Mempelangkapi Domba-domba Mereka Atau Semua Yang Baru Mengenal Tuhan Oleh itu Dalam Keluarga Tuhan Di Pengharapan Sepero Saya Ingin Mendorong Kita Mempelengkapkan Domba-domba Kita Agar Mereka Dapat Menjadi Gembala Yang Dapat Menjalankan Pemuridan Untuk Orang Yang Baru Mengenal Kristus Di Buku Dua Timotius Dua Ayat Dua Paulus Mengatkan Kita Tentang Pemuridan Yang Mengatakan Apa yang telah Engkau Dengar Daripadaku Di depan Banyak Saksi Percayakanlah Itu kepada Orang-orang Yang dapat Dipercayai Yang Juga Cakap Mengajar Orang Lain Saudara-saudari Sudika Kita Mengatakan Amen Untuk Langkah Pemuridan Ini Menjelang Tahun 2022 Katakan Saya Akan Memastikan Semua Domba-domba Saya Pada Tahun 2022 Diperlengkapi Untuk Menjadi Gembala Yang dapat Memurikan Orang-orang Lain Amen Tadi Kita Dengar Langkah Pertama Adalah Mengira Domba-domba Kita Langkah Kedua Adalah Menjalankan Pemuridan Dan Sekarang Kita Akan Melihat Langkah Ketiga Iaitu Berpusat Kepada Yesus Dalam Ayat Dua Buku Bilangan Dua Orang Israel Harus Berkemah Masing-masing Dekat Panji-panjin Menurut Lambang Suku-sukunya Mereka Harus Berkemah Dikeliling Kemah Pertemuan Agak Jauh Daripadanya Langkah Yang ketiga Supaya Kita Langkah Kedalam Tahun 2022 Dengan Betul Adalah Dengan Memusatkan Kehidupan Kita Kepada Yesus Saudara-saudari Tuhan Meminta Bangsa Israel Mendirikan Kemah Dengan Mengeliling Kemah Pertemuan Di mana Hadirat Tuhan Berada Di sana Ini 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 adalah Satu Cara Orang Israel Mengatkan Mereka Supaya Memusatkan Kehidupan Mereka Kepada Tuhan Apabila Mereka Memusatkan Kehidupan Kepada Tuhan Cara Kehidupannya Kelakuan Percakapan Dan Sikap Mereka Selalu Ingin Membawa Kemuliaan Kepada Tuhan Tanpa Kita Sadari Mungkin Kita Memusatkan Aspek-aspek Kehidupan Kita Seperti Pekerjaan Kita Atau Pelajaran Kita Masa Lapang Kita Perhubungan Kita Dan Keluarga Kita Bukan Kepada Tuhan Tetapi Kepada Diri Kita Sendiri Contohnya Pekerjaan Kita Apa Yang Saya Lakukan Untuk Kemuliaan Diri Pelajaran Apakah Saya Pelajar Dengan Sungguh-sungguh Untuk Kependingan Diri Keluarga Apakah Tuhan Adalah Pusat Dalam Kehidupan Keluarga Saya Jika Kita Mengenal Tuhan Kita Juga Mulai Mengenal Rencananya Di Dalam Kehidupan Kita Dan Apabila Kita Berada Di Dalam Rencana Tuhan Kita Akan Membawa Kemuliaan Kepada Tuhan Amen Rencana Tuhan Hanya Dapat Dipenuhi Apabila Kita Berpusat Kepada Tuhan Jika Kita Berpusat Kepada Tuhan Maka Semua Yang Kita Lakukan Akan Membawa Kemuliaan Bagi Tuhan Biarlah Pekerjaan Pelajaran Perhubungan Dan Keluarga Kita Berpusat Kepada Tuhan Dan Membawa Kemuliaan Bagi Tuhan Amen Apabila Kita Berpusat Kepada Tuhan Kita Tidak Lagi Memberikan Tumpuan Kepada Kita Sendiri Dan Oleh itu Tuhan Akan Dapat Campur Tangan Dalam Pekerjaan Kita Hubungan Kita Dan Keluarga Kita Baru-baru Ini Saya Damina Berkesempatan Bertemu Dengan Seorang Saudara Yang Sangat Mempunyai Bakat Dalam Muzik Dan Kami Mendorong Saudara Tersebut Untuk Memulai Satu Pelayanan Yang Baru Di mana Dia Dapat Menggunakan Platform Yang Baru Dalam Youtube Untuk Melayani Tuhan Saudara Itu Sangat Terdorong Kerana Dia Dapat Melihat Bagaimana Muziknya Yang Dapat Memberi Inspirasi Kepada Orang Ramai Yang Memerukan Tuhan Dan Kami Sangat Pasti Bahawa Dengan Pelayanan Baru Ini Tuhan Akan Dimuliakan Dan Ini Akan Memberi Ramai Lagi Orang Yang Memerukan Tuhan Amen Oleh itu Apabila kita Berpusat Kepada Tuhan Dalam Segala Yang Kita Lakukan Tuhan Yang Akan Merencanakan Kejayaan Dan Membau Kemuliaannya Dalam Kehidupan Kita Amen Kesimpulannya Saudara-saudari Dalam Tahun 2022 Kita Mempunyai Pilihan Iaitu Tetap Hidup Dalam Cara Yang Lama Dimana Semuanya Sama Saja Dengan Tahun 2020 Dan 2021 Atau Bermuda Dengan Langkah Yang Betul Kedalam Tahun 2022 Sudikah Anda Melangkah Ketahun 2022 Dengan Mulai Mengirai Domba-domba Yang telah Tuhan Percayakan Kepada Kita Di dalam Unit Dan LG Kita Sudikah Anda Melangkah Kedalam Tahun Ini Dengan Menjalankan Pemuridan Dan Sudikah Anda Melangkah Kedalam Tahun 2022 Dengan Memusatkan Kehidupan Kita Kepada Tuhan Yesus Kalau Kita Sudi Saya Ingin Anda Mengangkatkan Tangan Pada Hari Ini Sebagai Satu Doa Kepada Tuhan Minta Minta Kepada Tuhan Untuk Keberanian Yang Luar Biasa Untuk Melangkah Ke Tahun 2022 Minta Kepada Tuhan Kekuatan Dan Semangat Yang Luar Biasa Untuk Melangkah Kedalam Tahun Ini Mintalah Kepada Tuhan Hikmat Dan Pimpinan Ruh Kudus Kedalam Hidup Kita Bersamaan Dengan Muzik Bermain Mari Kita Berdoa Kepada Tuhan Amen Kepada Mari Kita Berdoa Bapak Dishoga Terima kasih Untuk Fimanmu Yang Mengatkan Kami Tentang Pentingnya Keluarga Rohani Dalam Hidup Kami Tuntunlah Kami Dalam Memulakan Tahun Ini Dengan Berjalan Teguh Bersama Sebagai Satu Keluarga Pengharapan Berikanlah Kami Kerendahan Hati Untuk Dimuridkan Dan Diperlengkapi Untuk Menjadi Teguh Bersama Berikan Kami Hatimu Tuhan Ajar Kami Untuk Peduli Dan Bersedia Memuridkan Domba Domba Yang Telah Engkau Percayakan Kedalam Hidup Kami Dan Kami Juga Berdoa Agar Domba Kami Juga Dipelengkapi Untuk Memuridkan Generasi Seterusnya Dalam Nama Tuhan Yesus Amen Terima kasih Kerana Bersama Kami Dalam Kebaktian Online Pagi Ini Jumpa Minggu Yang Kehadapan Amen Saatku Pandang Gunung Menghadang Setiap Langkahku Setiap Jalanku Jiwaku Pun Bangkit Imanku Pun Bangkit Kau Bersertaku Kau Menjagaku Tak usah Kutaku Bersamaku Hati Dan Menyata Menenangkan Jiwa Tak ada Yang Mustahil Tak ada Yang Tak mungkin Kau Bersertaku Kau Menjagaku Ye Kau Kukuatku Kau Imanku Kau Berikan Harapan Baru Kau Tahu Segalanya Oh Tidak Yang Mustahil Bagi Bagi Orang Yang Percaya Yang Percaya Disini Saat Kupandang Gunung Menghadang Setiap Langkahku Setiap Jalanku Jiwaku Pun Bangkit Imanku Pun Bangkit Kau Besertaku Menjagaku Takut Takut Bersamaku Hadiranku Nyata Menenangkan Jiwa Ada yang Mustahil Tak ada Yang Tak mungkin Besertaku Menjagaku Ye Kau Kuatku Kau Imanku Kau Berikan Ku Harapan Baru Kau Sekaranya Oh Tidak Yang Istahil Lagit Tidak Kau 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 Berikan Buk Kau стало Kau Saat Kau Terima kasih.